Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans7 Kasana Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk melengkapi kasana pengetahuan Islam Dunia kehadapan Anda. Kasana hari ini akan kami isi dengan informasi berikut. Beragam bentuk mainan islami. Sejarah masuknya Islam ke bumi Nusantara. Serba-serbi mengerjakan wudhu. Serta sosok miliarder muslim dunia. Dan pemirsa inilah kasana Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Bermain adalah sarana belajar yang sangat efektif bagi tumbuh kembang anak-anak. Memilih mainan yang tepat sangat mempengaruhi pola tingkah laku anak ke depannya. Salah satu mainan yang digemari dan sudah mendunia yaitu boneka berjilbab. Bahkan ada sebuah boneka bernama Fula yang beredar saat ini. Fula muncul pertama kali di Suriah November 2003. Boneka ini diluncurkan oleh New Boy Design perusahaan asal Damaskus. Tapi penampilan Fula sangat berbeda drastis dengan perempuan lainnya. Boneka manis, seksi, dan langsing ini. Salah satu ciri khas Fula adalah dia tidak punya pacar seperti boneka-boneka yang lain. Fula telah menjadi bestseller di kawasan Timur Tengah, Suriah, Damaskus, Jordan, Kuwait, dan lain-lain. Fula tampil dengan berbagai pusana warna-warni dan menarik, tapi tetap syari. Jadi orang tua tidak lagi khawatir bila anaknya bermain-main dengan boneka islami ini. Jauh dari kesan seksi, bikini, pacaran, dan kehidupan glamor. Sebenarnya Fula bukanlah boneka beridentitas muslim pertama. Sebelumnya ada boneka bikinan negara Maroko bernama Leila. Juga ada Razani dari Inggris. Namun, Fula kini memimpin pasar boneka muslim di seluruh dunia Arab. Tidak hanya itu, Fula mulai menembus pasar Amerika Serikat, Kanada, Singapura, dan Jerman. Mainan selanjutnya adalah puzzle. Sebelumnya, kita sering mengenal puzzle yang bergambar tokoh kartun. Namun, saat ini banyak sekali ragam puzzle untuk pembelajaran yang menyenangkan, sekaligus mengajarkan nilai-nilai islam. Ada yang merupa penyusunan huruf hijayah, urut-urutan sholat, dan berbagai macam puzzle bernafaskan islam. Puzzle berguna untuk melatih keterampilan kognitif, berkaitan dengan kemampuan untuk belajar dan memecahkan masalah. Puzzle yang berwarna-warni dan beragam bentuknya adalah permainan yang menarik bagi anak-anak. Selain itu, puzzle juga dapat mengasah keterampilan motorik halus berkaitan dengan kemampuan anak menggunakan otot-otot kecilnya, khususnya tangan dan jari-jari tangan. Puzzle juga melatih keterampilan sosial untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena puzzle bisa dimainkan secara perorangan ataupun berkelompok. Sambil bermain, mengasah kecerdasan, sekaligus belajar tentang islam. Mainan menarik lainnya yaitu building block, atau mainan menyusun balok-balok menjadi sebuah bangunan. Salah satu yang terkenal adalah balok untuk menyusun masjid. Bermain pembangunan dapat meningkatkan kemampuan anak untuk mewujudkan pikiran, ide, keagasan menjadi sebuah karya yang nyata dan konkret. Dengan bermain balok, anak bisa menyusun apapun yang mereka inginkan. Dan saat itulah, mereka berada di antara bermain dan berpikir, sembari mengkoordinasikan kemampuan motorik. Dan sekarang sudah banyak sekali balok yang bernafaskan islam. Seperti balok bentuk masjid dan kaabah. Nah pemirsa, menarik bukan? Setelah ini, kami akan kembali dengan sejarah masuknya islam ke Indonesia, serta sosok miliader muslim dunia. Tetap bersama Khasana Encyklopedia Islam Dunia. Kami segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama Khasana Encyklopedia Islam Dunia. Sajian kami berikuti adalah manfaat dan serba-serbi dalam wudhu. Berwudhu merupakan salah satu syarat wajib setiap muslim sebelum melakukan ibadah. Begitu pentingnya wudhu juga dituangkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk berwudhu. Apabila hendak mengerjakan sholat dengan membasu muka, tangan, siku kepala, kaki dan mata kaki. Surat ini juga menegaskan untuk bertayamum jika dalam keadaan sulit air. Begitu utamanya berwudhu karena wudhu merupakan cara Allah untuk membersihkan umat muslim dan menyempurnakan nikmatnya bagi manusia dan supaya manusia bersyukur. Subhanallah. Banyak raga manfaat berwudhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudhu dengan membaguskan wudhunya, maka keluarlah dosa-dosanya dari kulitnya sampai dari kuku jari jemarinya. Berkumur berarti membersihkan rongga mulut kita dari kuman dan penularan penyakit. Berkumur dengan teratur 5 kali sehari dapat mencegah kita dari infeksi gigi dan mulut. Sebuah penelitian juga membuktikan bahwa dengan berkumur dapat menjaga mulut, bahkan tenggorokan kita dari radang dan menjaga kesehatan gusi. Berkumur juga dapat mengencangkan otot-otot wajah kita. Inti syak menghirup air ke dalam lubang hidung. Lubang hidung merupakan tempat yang rentan dihingga pikuman. Dengan inti syak dan mengeluarkannya kembali, dapat membersihkan selaput lendir yang tercemari oleh polusi udara. Dan perlu diketahui bahwa selaput lendir merupakan lapisan pertahanan awal dari sistem pernafasan manusia. Penelitian ilmiah juga membuktikan bahwa orang yang berwudu secara teratur, maka hidung mereka bersih dari segala jenis bakteri dan kuman. Membasu wajah, tangan, dan kaki. Dengan cara ini dapat menghilangkan mikroba, keringat yang menempel dari luar. Dengan begitu, kulit akan selalu cerah dan terjaga kelembabannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Sesungguhnya umatku akan muncul pada hari kiamat dengan wajah gemilang dan kedua anggota tangan dan kaki yang bercahaya disebabkan bekas wudu. Barang siapa di antaramu yang sanggup memperpanjang cahayanya, maka lakukanlah. Mengusap telinga Dengan cara ini, kita dapat membersihkan kotoran yang menumpuk pada zat lilin yang dikeluarkan oleh telinga. Penumpukan itu dapat menyebabkan telinga mengalami penurunan pendengaran, bahkan dapat menyerang saraf-saraf telinga. Mengusap kepala dari depan ke belakang sampai teguk dan sebaliknya. Cara ini dapat mengurangi ketegangan saraf pada kepala akibat aktivitas yang padat, dan juga dapat mengurangi debu yang menempel pada kepala dan rambut. Membasuh kaki sampai mata kaki dengan membasuh telapak kaki, berarti telah memijat kaki sendiri dan akan menimbulkan perasaan yang nyaman, karena seluruh urat di kaki berhubungan dengan seluruh anggota tubuh. Dengan cara ini juga, artinya telah membersihkan kuman-kuman yang banyak bersarang di tubuh, yang dapat menyebabkan iritasi pada kaki. Lalu, apasajakah syarat-syarat berhubung? Ada delapan syarat berhubung. Syarat pertama sampai keempat yaitu beragama Islam, berakal, tamis, dan niat. Maka, wudhu tidak sah apabila dilakukan oleh orang kafir, orang gila, anak kecil yang belum memayis, dan oleh orang yang tidak berniat untuk berwudhu. Seperti berwudhu untuk mendinginkan anggota badan, atau membasuh anggota wudhu untuk menghilangkan najis atau kotoran. Yang kelima, yaitu wudhu diisyaratkan juga menggunakan air yang suci. Apabila air itu najis, maka tidak memenuhi syarat syah dalam berwudhu. Syarat keenam wudhu diisyaratkan menggunakan air yang mubah atau boleh untuk dipergunakan. Apabila air itu adalah hasil rampasan atau memperolehnya dengan cara yang tidak syariah, maka tidak sah wudhunya menggunakan air itu. Yang ketujuh, wudhu diisyaratkan untuk didahului dengan istinja dan istijmar. Syarat terakhir wudhu diisyaratkan untuk menghilangkan hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit. Maka, orang yang berwudhu harus menghilangkan apa yang ada pada anggota tubuh, seperti tanah, pasta, lilin, kotoran yang menumpuk atau cat yang tebal, agar air bisa mengalir mengenai kulit anggota wudhu secara langsung tanpa adanya penghalang. Semoga informasi tadi membuat Anda semakin mantap mengerjakan wudhu. Subhanallah, berwudhu tidak hanya sekedar sebuah tata cara yang ditetapkan Allah SWT untuk mengerjakan perintahnya. Di balik berwudhu masih banyak sejuta manfaat lainnya. Allahu Akbar! Dan pemirsa, selanjutnya kami sajikan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Indonesia adalah negeri luas dengan kepulauan terbesar. Sebelum Islam masuk ke Nusantara, Nusantara didominasi oleh pemeluk Hindu-Buddha. Ini bisa dibuktikan dalam sejarah sejarawan puayangan dan cerita sejarah kolosal, seperti zaman Majapahit dengan Pati Gajah Mada. Sejarah perkembangan Islam dan masuknya Islam di Indonesia memiliki banyak versi. Bila dibandingkan dari beberapa sejarah penyebaran Islam di dunia, Indonesia adalah negara yang termasuk memiliki sejarah penyebaran Islam yang paling mulus dan menjadi satu dalam akulturasi budaya setempat, yang sekarang telah menjadi akar kepribadian tiap rakyatnya. Sejarah penyebaran Islam memiliki banyak versi. Bila berdasarkan abad, Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Ini bisa dibuktikan dari sejarah Islam di Cina yang mengatakan perkampungan Arab di kanton Cina sudah ada sejak tahun 674 Masehi. Dan pada tahun tersebut, sudah ada perkampungan Arab lainnya di pantai barat Sumatera. Sekitar abad 7 sampai abad 8 Masehi, ketika Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya, tercatat kaum muslim sudah ada di Sumatera. Bahkan penduduk aslinya pun sudah ada yang memeluk agama Islam. Ada pula yang mengatakan Islam masuk dan menyebarkan ajarannya pada abad ke-13 Masehi. Catatan perjalanan Marco Polo menjadi bukti literatur. Dalam catatannya, Marco Polo menyatakan pernah singgah di Perlak, Kepulauan Sumatera dan perbatasan Malaysia pada tahun 1297 Masehi. Di sana, Marco Polo berjumpa dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam. Bukti lain mengatakan ditemukannya makam Raja Samudra Pasai, Sultan Malik Al-Saleh, yang nisannya tertulis tahun 1297 Masehi. Teori lain mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 Masehi. Catatan seorang musafir Cina Islam, Mahuan, memberitakan bahwa sebagian besar masyarakat pantai utara Jawa Timur telah mengeluk Islam. Ini dikaitkan dengan temuan pemakaman muslim kuno di Trawulan. Dalam salah satu nisannya bertulis 1457 Masehi. Jika berdasarkan bukti tersebut, Islam sudah dianut bangsawan Majepahit pemerintahan Hayam Wuruk. Versi lain sejarah masuknya Islam ke Indonesia bisa ditelaah berdasarkan asal bangsa pembawa agama Tauhid Islam. Banyak literatur, sejarah Nusantara dan teori yang menjelaskan jika Islam dibawa dari tanah Arab langsung oleh para pedagang Arab. Teori sejarah ini disebut juga dengan teori Mekah. Dalam teori Mekah dijelaskan bahwa kerajaan Samudera Pasai menganut mazhab ajaran Imam Syafi'i. Dimana penganut ajaran mazhab Syafi'i terbesar berada di Mesir Mekah. Dan raja-raja di Samudera Pasai menggunakan gelar Al-Maliki. Gelar ini biasa disandangkan pada raja-raja asal Mesir Mekah. Teori lain adalah teori Gujarat. Teori ini mengatakan Islam dibawa oleh pedagang dari tanah India atau Gujarat. Teori ini didasarkan oleh unsur-unsur Islam di Indonesia mirip dengan di India. Akan tetapi di kekinian, teori ini dipatahkan oleh cendikiawan muslim Prof. Dr. Azumardi Azra. Menurutnya, pada abad 12 hingga 23 Masehi, pada masa itu Gujarat dikuasai kerajaan Hindu yang kerap kali mengusir pedagang-pedagang Arab yang akhirnya berlabuh di Sumatera. Teori ketiga adalah teori Persia. Dalam teori ini menjelaskan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 yang dibawa oleh pedagang Persia atau Iran. Teori ini menyatakan adanya persamaan antara budaya Islam di Persia, Iran yang dibawa ke Indonesia. Seperti perayaan 10 Muharram yang ditandai Bubur Syuro di Tanah Jawa. Menurut teori Persia, suku asli Persia yang disebut suku Leren yang membawa Islam ke Tanah Jawa. Teori ini selaras dengan adanya sebuah kampung Arab di daerah giri yang bernama Kampung Leren. Dan pemirsa, selanjutnya kami sajikan sesosok miliader muslim dunia. Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama Khasanah Esiklopedia Islam Dunia. Sajian kami berikutnya adalah muslim terkaya di dunia dengan nilai harta kekayaan yang luar biasa. Namun dengan kekayaannya itu tidak menjadikan sombong dalam berkehidupan. Yang pertama, Khalifah bin Zayed Al-Nahyan. Yang mulia, Sheikh Khalifah bin Zayed bin Sultan Al-Nahyan adalah Presiden Uni Emirat Arab. Ia diangkat menjadi presiden pada 3 November 2004 untuk menggantikan ayahnya, Zayed bin Sultan Al-Nahyan yang meninggal sehari sebelumnya. Sebelumnya, ia telah menjadi pejabat presiden sejak ayahnya jatuh sakit. Ia pun merupakan emir turun-temurun dan penguasa Abu Dhabi. Kekayaannya ini mencapai 23 miliar dolar Amerika. Sebelum menjadi presiden, berbagai jabatan strategis telah diembannya. Gaya kepemimpinan Sheikh Khalifah termasuk Lugas. Beliau juga merupakan sosok pemurah dan baik hati. Tidak dapat dihitung berapa uang yang telah dikucurkan oleh beliau untuk misi-misi kemanusiaan. Karena kedermawanannya, sempat tersebar kabar jika beliau mau membantu warga negara di Uni Emirat Arab yang kesulitan melunasi hutangnya, bahkan menghapus hutangnya sama sekali. Berikutnya adalah Sultan Hasan Al-Bolkiyah. Sultan Brunei ke-29 dan merupakan putra sulung Sultan Omar Ali Saifuddin Saadu Khairiwaddin. Kekayaannya diperoleh dari pemanfaatan industri minyak dan gas hingga mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat. Sultan Hasan Al-Bolkiyah dari Brunei dikenal dengan sosok kaya, mewah, dan selalu menggunakan emas dalam segala hal. Bolkiyah tinggal di istana terbesar dan paling mewah di dunia yang terdiri dari 1788 kamar. Dilengkapi dengan emas dan bertahtakan berliang. Dia juga memiliki koleksi 7.000 mobil yang semuanya disimpan di lima garasi raksasa dekat istana kerajaan. Bahkan baru-baru ini sebuah harian otomotif merilis. Koleksi Sultan nilainya mencapai triliun rupiah. Koleksinya bisa mengalahkan banyaknya mobil pada suatu festival ataupun sebuah pameran otomotif. Bila tiap hari Sultan menggunakan satu mobil, butuh 20 tahun agar semua mobil itu bisa ditumpangi. Koleksi sang raja bukan sembarang mobil, jenisnya beragam. Kriterianya adalah paling mahal, paling indah, paling jarang, paling cepat, dan paling unik. Bugetti Veyron yang merupakan mobil termahal dunia saat ini misalnya. Mobil seharga sekitar 20 miliar rupiah yang dimiliki Bolkiyah ini tidak hanya termahal. Veyron juga menjadi mobil tercepat 2010 versi supercars. Muslim kayak ini juga pencinta balap mobil. Dia bahkan memiliki museum pribadi yang mengkoleksi mobil-mobil Formula One yang menjadi juara sejak tahun 1980. Beliau membelinya dari tim-tim pemenang, termasuk Formula One yang dikendarai Vellinovay saat bertabrakan dengan Michael Schumacher pada 1977. Meskipun pemborosan terkesan ada pada pribadinya, Volkiyah telah berusaha untuk berbagi kekayaan minyak negaranya. Di Brunei, beliau menerapkan sistem pendidikan dan layanan kesehatan gratis. Selain itu, beliau juga menetapkan bebas pajak. Tidak ada pajak pribadi maupun perusahaan di Brunei. Nah, pemirsa Kasana, usai sudah seluruh rangkaian informasi dalam Kasana hari ini. Semoga seluruh sajian kami bermanfaat bagi Anda. Tetap saksikan Kasana setiap hari Senin hingga Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, Karena kami akan terus menambah khasana pengetahuan Anda akan dunia Islam. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!